Intro Halo Pemirsa Jumpa bersama saya Kero Fahmi kali ini di Lensa di Rafflesia Nah kali ini saya akan mengajak Anda tentunya untuk melihat keragaman kebudayaan yang ada di Desa Padangjawi Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan Dan kita akan melihat seperti apa kebudayaan, tarian, masakan tradisional dan lain sebagainya Untuk itu tetap bersama kami di ragam elok kota kenangan di Lensa di Rafflesia Nah pemirsa Lensa di Rafflesia berkunjung ke Desa Padangjawi Rat kaitannya dengan adat istiadat Kabupaten Bengkulu Selatan Dan saat ini masyarakat Desa Padangjawi melakukan seni dendang nih pemirsa Assalamualaikum Terima kasih kerana menonton! Bismillahirrahmanirrahim Acara ini resmi kami buka Terima kasih kerana menonton! Sebagai bagian dari tradisi dan budaya, seni dendang atau biasa disebut dengan bedendang Sebutan bagi masyarakat Bengkulu Selatan Merupakan seni dendang yang biasanya dilakukan untuk memeriakan prosesi perkawinan Yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan Dan dalam pertunjukannya seni dendang di Kabupaten Bengkulu Selatan ada dua macam nih pemirsa Yakni bedendang nunggu nasi masak dan bedendang mutus tari Sebagai informasi, pertunjukan seni dendang nunggu nasi masak dimulai dengan membawakan dendang beledang Dan berakhir dengan dendang rampai Sebagai tanda telah berakhirnya pertunjukan dendang Biasanya didasarkan dari jenis tari yang dibawakan mengiringi dendang tersebut Nah yang saya saksikan saat ini adalah tari redup nih pemirsa Salam Bidik Alhamdulillah Sesudah penampilan beristirahat Biasanya ditandai dengan kegiatan Memakan juwada Secara bersama-sama Maka pertunjukan dendang Nunggu nasi masak akan berakhir Berbeda dengan pertunjukan Dendang mutustari Meskipun tetap dimulai dengan Menampilkan dendang beledang Hingga dendang rampai Namun sebagai bukti Telah berakhirnya kegiatan mutustari Maka penampilan dendang Harus ditutup dengan Tari kait panjang Tari randai hingga Tari orang empat Selamat menikmati 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 Kita akan lihat kembali Aktivitas masyarakat di Desa Padang Jawi Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan Tetap ikuti perjalanan saya Di Lensa di Rafflesia Raga Melok Kota Kenangan Nah pemirsa Lensa di Rafflesia Ini adalah tarian kebanyakan Tarian ini adalah ritual luhur Dari masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan Tarian ini adalah tarian Bagian dari prosesi pernikahan Yang sudah ada Sejak zaman dahulu Selain seni dendang Tarian ini sangat erat Kaitannya dengan adat istiadat Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan Tari kebanyakan merupakan bentuk visualisasi Dari tarian Nombak Kerbau Mipemirsa Dan sejatinya Tarian Nombak Kerbau Atau kebanyakan Bengkulu Selatan Menyebutnya dengan tarian Nombak Kebau Dilakukan pada saat Hajatan Pernikahan Namun perlu diketahui Tidak seluruh hajitan Pesta Pernikahan Warga Bengkulu Selatan Dilaksanakannya Tarian adat Yaitu tarian Nombak Kerbau ini Rangkaian Tarian Nombak Kerbau Nombak Kerbau Biasanya diiringi dengan kegiatan Lemang Tapai Kegiatan Lemang Tapai Diawali dengan mengambil daun dan bambu Daun yang diambil adalah daun pisang Sebagai pembungkus Sedangkan mengambil bambu Adalah kebagian Mengambil bambu muda Sudah dipotong untuk dijadikan Wadah masak lemang Nah kegiatan lemang ini Biasanya dilakukan oleh kaum ibu-ibu Sebagai informasi Lemang Tapai merupakan Makanan khas suku Sarawai Yakni masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan Lemang adalah Beras ketan Yang dimasak dengan santan Dalam bambu muda Dengan bahan utamanya Adalah beras ketan putih Santan kelapa Daun pandan Dan sedikit garam Beras ketan dicuci Sampai bersih Dan dimasukkan ke dalam Ruas bambu muda Yang terlebih dahulu Dilapisi dalamnya Dengan daun pisang Lalu kemudian pemirsa Dituangkan santan Kedalam berasnya Sedangkan tapainya Tersebut dari beras ketan hitam Yang dibuat dengan Memprementasikan Beras ketan Dengan ragi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk tarian kebanyakan ini sebagai bentuk ilustrasi dari tarian nombak kerbau Biasanya diawali dengan para pengantin pria bersama keluarga dan masyarakat Berkeliling dengan diiringi musik kulintang Selain itu para penari melakukan gerakan dengan meletakkan selendang di kedua tangan Barulah para penari mengiringi para pengantin Nah mobil selensa di Rafflesia itu dia yang merupakan tarian kebanyakan Yang berdampak di Desa Panangjawi, Kecamatan Pengamas, Kabupaten Pusul Selatan Tetapi ikuti penjalan saya di lensa di Rafflesia Nah pemirsa lensa di Rafflesia, saya tenis saya sudah bersama dengan Bapak Al-Waldin Selaku Ketua BMA Kecamatan Bunga Mas di Desa Padangjawi, Kabupaten Bengkulu Selatan Kita akan berbincang tentunya dengan beliau tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di sini tentunya Nah berdendang tadi itu kebudayaan apa nih? Boleh dijelaskan kamu misalkan dirumah nggak sih Pak? Ya terima kasih dengan pembawa acara yang mana bertanya dengan saya sebagai Ketua BMA Kecamatan Pengamas Menanyakan tentang keadaan kesenian dendang Ya kesenian dendang ini karena adat budaya Adat budaya atau tradisi kami daerah Kecamatan Pengamas ini Jadi tiap-tiap kami itu memakai persemihan pernikahan Ataukah jamuan kayak nari anak-anak pernah memakai kesenian dendang ini Apalagi kalau tidak bimbang adat Kalau bimbang adat, kalau tidak memakai kesenian dendang Maka tidak sah kesenian dendang itu Jadi kami di sini namanya tradisi Tradisi ya, tradisi dari desa Padangjawi Kecamatan Pengamas Baik, nah di bedendang tadi saya juga lihat ada salah satu tarian Ada dua tarian yang kita saksikan bersama Yang pertama tadi ada tari piring Nah itu tari piring itu maknanya apa? Untuk apa memang harus dilakukan Seperti apa Bapak? Itu memang harus dilakukan Tiap-tiap bukan Dari awal sampai akhir Itu tadi cuma dua diambil Kalau seluruh motostari Namanya itu banyak Kerpayanya atau Rangkaian Macam-macamnya Cuma diambil dua saja Kalau tari piring itu Sebelum kita makan nasi ramas Harus dibuka Kalau tidak membuka tari piring Berarti tidak mutus tari Jadi tidak bisa mengeluarkan nasi ramas Atau nasi emak Jadi tarian piring merupakan maknanya adalah Untuk membuka makanan Ada jamuan Ada jamuan Oke baik Kalau tadi juga ada tari berikutnya itu Pak Itu tari apa namanya? Tari redho Itu maknanya apa? Boleh dijelaskan Tari redho itu oleh karena kita sudah selesai makan Tanda bukti Tarian yang lain-lain sudah kita buka Tari redho kita pakai Tari redho itu mulai dari Denting rebana Sampai suara Sampai rentak Sampai Angguah Nah pemirsa itu dia tadi penjelasan dari Bapak Awaludin Selaku ketua BMA Di Desa Padang Jawi Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang tari piring Bedendang Dan juga tari apa? Tari redho Tari redho tentunya Nah semoga bermanfaat Apa yang telah disampaikan sama Bapak Awaludin Dan kita tahu Makna-makna dari tradisi Dan juga kebudayaan yang ada Di Desa Padang Jawi Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan Pemirsa tetap bersama kami Di lensa di Rafflesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pemirsa lensa di Rafflesia Setelah para pengantin pria dan wanita Berada duduk di dalam atar-atar Maka rangkaian bimbang adat Dalam pelaksanaan pernikahan Khas Kabupaten Bengkulu Selatan Selanjutnya yakni Tari berlawanan Tarian ini dilaksanakan Setelah tari Numbak Kerbau Pengantin duduk di atar-atar Bersama kepala adat Bersama keluarga Masing-masing kedua belah pihak Sambil menunggu Masaknya Bulai Kerbau Terima kasih telah menonton Tarian ini Tarian ini biasanya dilakukan oleh putra putri Yang belum pernah menikah Dan tidak boleh dalam satu kampung Dan tidak hanya itu saja Para penari tidak boleh ada hubungan darah Di pemirsa Tarian berlawanan ini Diatur oleh Bujang Inang Tarian ini juga dianggap selesai Jika tua kerja memanggil pengantin dan seluruh tamu Bahwa gulai sudah masak Dan dipersilakan untuk makan Ada pun makna dari tarian berlawanan ini Adalah ajang mencari jodoh nih pemirsa Biasanya terdiri dari tiga pasang bujang dan gadis Nantinya tarian ini diakhiri dengan sebutan Tarian berlawanan perpisahan nih pemirsa Tarian ini diakini atau dimaknai Dengan sebagai tanda melepas masa bujang dan gadis Tarian ini dapat ditarikan oleh pengantin putra Dan pengantin wanita lain Jika mendapat izin dari pengantin perempuan Begitu pula sebagliknya pengantin perempuan Bisa menari dengan laki-laki lain Jika mendapat izin dari pengantin perempuan Jadi sebelum pelaksanaan tarik adat itu Sebagai tarik pembuka yaitu tarik kebanyakan Seperti yang dilaksanakan tadi Nah tarik kebanyakan itu Dilaksanakan ya seperti itu tadi Semestinya kalau memang adat kita Yang semestinya tarik adat beneran Yang di tengah-tengah itu Yang di keliling itu kerbau Nah itu ya kerbau Tapi oleh karena ini tadi Kita tidak punya kerbau Maka pengantinlah yang kita kelilingi Sebagai penganti kerbau Nah itu sebagai tarik pembuka Untuk pelaksanaan Setelah itu baru tarik berlawanan Nah tarik berlawanan ini Adalah inti daripada Tari andun Atau tarik adat Nah pelaksanaan tarik berlawanan ini Tidak boleh yang ada hubungan saudara Atau hubungan sedara Berharap Untuk generasi muda selanjutnya Kiranya dapat mengikuti Dan dapat mengembangkan Dan mengikuti semua kegiatan-kegiatan Yang bersifat kebudayaan Sehingga kebudayaan ini terus bertahan Sampai akhir nantinya Karena dengan adanya budaya ini Kita bisa mengangkat kebudayaan kita Sehingga bisa dilestarikan Dan seperti anak-anak muda sekarang Sudah mulai lupa Atau tidak mengenal budaya kita Jadi sehingga dengan adanya Adat ini Bisa mengangkat kembali budaya kita Dan mengingatkan anak-anak muda sekarang Supaya lebih melestarikan budaya kita Tentunya harapan saya Untuk anak muda ke depannya Ayo kita bersama-sama melestarikan budaya kita Agar lebih berkembang Dan tidak punah untuk ke depannya Kami banyak belajar Atau ingin ilmu Atau pengetahuan Kepada bapak-bapak Atau datuk-datuk yang ada di sini Sehingga kami tahu Atau bagaimana caranya Supaya tari adat ini Tidak akan punah Dan tetap dilestarikan Pemirsa di Raplesia Demikian tadi Sudah kita lihat bersama tentunya Untuk keragaman budaya Yang ada di sini Tepatnya di desa Padangjawi Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan Kita lihat bersama tadi Ada tarian Ada bedendang Hingga ke makanan khas Yaitu lemang tapai Dan kita sebagai anak muda Tentunya harus bisa menjaga Dan juga melestarikan bersama Kebudayaan yang ada Demikian pemirsa Untuk ragam elok Kota Kenangan Lensa di Raplesia Saya Karupem Pemid Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa